Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian saya menuju Pantelohan tiba-tiba tertarik melihat ada satu bangunan yang arsitektur adalah salah satu masjid Islamic Center Masjid Noroliakin Kelurahan Mamboro, Kota Palu, Provinsi Sures Tengah mari kita mengamati lebih dekat ke dalam masjid ini semakin ramai apabila menjelang petang bahkan maghrib hingga isa orang-orang di Kota Palu mulai berdatangan melihat keunikan yang terdapat di masjid ini selain berada di sisi atau bibir pantai di Kelurahan Mamboro juga arsitektur secara natural atau alami inilah areal kira-kira panjang 40 meter arealnya kali di bagian sudut ini 12 meter sedangkan di arah barat sana sekitar 20 jadi 40 kali 20 ini rekan-rekan nah pepohonan di pelataran mari kita semakin mendekat lagi mengamati ini mari kita lihat bagaimana profil tempat ambil air wuduk mungkin dipesan langsung di Jepang atau yang punya masjid pesan langsung di luar negeri rekan-rekan sekalian konstruksinya luar biasa modern dan canggih mari kita menengok oleh fisik masjid ini ada di belakang pelataran masjid kedalaman hanya kira-kira setengah jingkal ini subhanallah betul-betul natural alami ada dua bilik yang kira-kira 12 kali 7 meter ini penampungan air semacam kolam tetapi bukan untuk penampungan ikan hanya untuk membentuk agar kondisi keadaan masjid ini dingin sejuk apabila lima waktu selat berjemaah Anda bisa bayangkan bagaimana konstruksi pintu ini ya seperti ini Allahu Akbar ini mungkin semen yang direkatkan ke dinding terbentuk dari apa nampak dari luar bukan pintu tetapi ada tulisan tarik saya coba buka cukup sejuk walaupun menjelang duhur luar biasa konstruksinya pelong jadi ada kira-kira setengah meter ini tidak di dinding oleh yang menginisiasi pembangunan masjid ini areal kira-kira luas ya sekitar 15 kali 8 meter mungkin atau 10 mari kita kembali menengok keluar subhanallah keindahan masjid ini Allahu Akbar tanah ini adalah wakaf dari masyarakat Kelurahan Memboro yang dibangun oleh sponsor dari beberapa keluarga kita akan melihat siapa saja yang mensponsori menginisiasi pembangunan masjid ini subhanallah luar biasa konstruksi areal lokasi masjid ini inilah yang menginisiasi yang mensponsori pembangunan masjid ini bismillahirrahmanirrahim masjid islamic center norulyakin merupakan wakaf dari almarhum dan almarhumah Haji Ash'ari bin Haji H. Salman kemudian Sutarno bin Hatmo Sutarjo Haja Amina binti Haji Hasan Taji Napis Haja Sri Dati binti Cokro Seputro berdiri di atas tanah wakaf masyarakat Mamboro konon menurut beberapa pengurus bahwa masjid ini nama-nama yang saya sebutkan mereka adalah pegawai salah satu bank di Indonesia Direktur Bank BNI kalau saya tidak keliru rekan-rekan sekalian itulah sekilas tentang Islamic Center Norulyakin Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebentar lagi kamat akan berkumandang dan kita akan sholat berjamaah atas perhatian saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati